Halo guys, Nimo disini. Kali ini gue akan membahas para karakter legenda One Piece yang membuat Imsama ketar-ketir. Dan pembahasan ini merupakan fakta yang ada di manga maupun anime. Tanpa gue lebih-lebihkan sedikit pun, dan akan gue urutkan dari terbawah dulu sampai yang paling membuat Imsama ketar-ketir ngumpul di celana. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. 9. Shirohige Yonko dengan julukan manusia terkuat di dunia ini dikatakan merupakan orang yang paling dekat dengan One Piece. Yang dimana ketika menemukan One Piece akan mengetahui rahasia abad kekosongan. Hal yang sangat ditutupi oleh pemerintah dunia. Tidak heran kenapa Shirohige bisa saja membuat Imsama ketar-ketir. Bahkan Shirohige pernah ditawari One Piece oleh Roger langsung, tapi Shirohige menolak karena tidak tertarik. Jelas kalau Shirohige mendapatkan One Piece akan membuatnya jadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Ya sayangnya Shirohige tidak tertarik dan lebih mementingkan keselamatan keluarganya. 8. Garp Sang pahlawan angkatan laut ini menjadi angkatan laut paling berjasa di angkatan laut. Karena berhasil mengalahkan Rox bersama Roger di God Valley. Yang dimana Rox menjadi ancaman terbesar pemerintah dunia saat itu karena ambisinya untuk menguasai dunia. Dan karena hal ini selain mendapatkan julukan pahlawan angkatan laut, Garp juga menjadi angkatan laut paling dihormati. Yang membuatnya selalu lolos dari masalah. Dan contohnya adalah anaknya yang jadi pemimpin pasukan revolusi yang ingin menggulingkan pemerintah dunia. Lalu cucunya yang sekarang menjadi Yonko dan secara terang-terangan diburu langsung oleh pemerintah dunia. Dan Sengoku pernah mengatakan kalau bukan karena jasa besarnya di masa lalu yang mengalahkan Rox. Garp lah yang bertanggung jawab apa yang dilakukan keluarganya itu. Emang paling gila dah keluarga satu ini. Dan pemerintah dunia juga pastinya tidak berani menyentuh Garp. Karena mereka tahu Garp akan menjadi ancaman besar mereka jika tidak berada di pihak mereka. Yang membuat Garp selalu dipertahankan dan tidak dipermasalahkan apapun yang dilakukan anak dan cucunya itu. 7. Sengs Sengs menjadi salah satu Yonko yang sangat dihormati pemerintah dunia. Bahkan mereka yang sangat membenci bajak laut saja mau diajak berdiskusi. Dan mereka seperti menyambut Sengs. Di sini saja terlihat jelas jika Sengs sangat dihormati. Entah ada hubungan apa di antara mereka tapi kalau Sengs memperangi pemerintah dunia jelas mereka akan ketar-ketir. Karena Sengs benar-benar seberpengaruh itu dan sekuat itu. Dan sekarang Sengs juga mulai bergerak mengincar One Piece. Yang berarti Sengs sekarang menjadi salah satu ancaman besar bagi pemerintah dunia. 6. Kurohige Kurohige juga menjadi Yonko paling diwaspadai oleh pemerintah dunia. Karena ambisi dia sama dengan Rox ingin menguasai seluruh dunia. Yang jelas ini menjadi ancaman berbahaya bagi pemerintah dunia. Bahkan poster burunan Kurohige pernah dipantau oleh Imsama. Yang menandakan mereka sangat mewaspadai Kurohige. Dan bisa dibilang juga Kurohige ini adalah penerusnya Rox yang membuatnya sangat berbahaya. Terlebih sekarang juga Kurohige yaitu Katarina Depon mendapatkan wujud Yokai Saturnus. Yang membuatnya bisa menirukan wujud Saturnus. Entah rencana gila apa yang akan dilakukan si Ompong ini. 5. Sabo dan Dragon Setelah mengacau di Marijoa, Sabo menjadi burunan paling diincar pemerintah dunia. Karena sudah melihat wujud dari Imsama. Jelas Sabo saat ini menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Bahkan melebihi pemimpin pasukan revolusinya yaitu Dragon. Entah bakal sekaos apa dunia kalau pasukan revolusi menyebarkan bahwa ada yang mengendalikan dunia. Bahkan para Tenyubito saja tidak mengetahui tentang Imsama ini. Mereka sekedar tahu kalau para Gorose adalah perwakilan mereka untuk mengatur dunia. Emang gila sih orang nomor 2 di pasukan revolusi ini. Ketenarannya melebihi pemimpinnya sendiri. Bakal keterketir sih Imsama kalau identitasnya disebarkan oleh Sabo. 4. Rox Dengan ambisi menguasai dunia, plus kru calon para Yonko di masa depan membuat Rox sangat ditakuti seluruh dunia. Bahkan pemerintah dunia juga. Dan saking tidak berdayanya mereka melawan bajak laut Rox, membuat angkatan laut sampai harus bekerja sama dengan bajak laut Roger. Rox menjadi ancaman terbesarnya pemerintah dunia karena ingin menggulingkan mereka. Dan tentunya membuat Imsama ketar-ketir. Kalau saat itu tidak ada Roger dan Rox, kemungkinan ambisi Rox saat ini sudah tercapai dan menguasai dunia. 3. Roger Walaupun bajak laut Roger tidak sekuat bajak laut Rox, tapi Roger jauh lebih berbahaya dan bisa bikin Imsama ketar-ketir. Karena sudah mengetahui One Piece dan rahasia abad kekosongan, yang akan jadi berbahaya jika Roger menyebarkannya. Tapi karena bukan Roger yang akan mengungkapkannya, pemerintah dunia masih bisa bernapas lega. Ya ini juga jadi alasan kenapa pemerintah dunia dan bajak laut Roger tidak melakukan perang. Dan setelah bajak laut Roger pensiun, mereka tidak berani menangkap para kru Roger. Karena selain kuat kalau pemerintah dunia macam-macam dengan sisa kru Roger, bisa saja sisa kru Roger menyebarkan rahasia besar mereka. Ya sepertinya diamnya para kru Roger karena Roger yang memerintahkannya, dan harusnya bukan mereka juga yang mengungkapkannya. 2. Luffy Dengan dikonfirmasinya Luffy sebagai The Next Joy Boy yang bangkit, Imsama ketar-ketir bahkan seperti ketakutan. Dan saking takutnya Imsama, Gorose Saturus yang sudah mengabdi selama ratusan tahun kepada Imsama saja dibunuh dengan mudahnya hanya karena tidak berhasil menangkap Luffy. Ya bisa dilihat dari sini saking takutnya Imsama kepada Joy Boy sampai segitunya ingin menangkap sang penerusnya. Padahal Luffy belum tahu mengenai abad kekosongan dan belum mendapatkan One Piece. Ya sepertinya Imsama punya feeling kalau Luffy akan menjadi ancaman besar dan menggulingkan mereka yang membuatnya ketar-ketir. 1. Joy Boy Karakter paling ditakuti bahkan hingga bikin Imsama ketar-ketir walaupun sudah mati, jelas adalah Joy Boy. Sang bajak laut pertama di dunia One Piece. Dan ketika di-ket saja, image yang melepaskan segel Haki Joy Boy yang tersimpan di sebuah tali sudah membuat para Gorose suren dan Imsama sampai keringat dingin. Padahal itu hanya Haki Joy Boy saja, bukan Joy Boy-nya langsung. Tapi Imsama sampai secemas itu ketika merasakan Hakinya Joy Boy. Entah sekuat apa Joy Boy di masa lalu sampai-sampai membuat Imsama trauma dengannya. Jadi gak sabar nunggu flashback pertarungan dahulu mereka bagaimana? Hmm, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.